kenapa tidak bisa ya waduh oh iya paketnya sudah habis ya belum bayar tagihan astagfirullah langsung saja membayar tagihan wifi di rumah ternyata saya lupa ya oke kita langsung saja setelah kita berhasil login di akun ataupun di mobil banking BNI kita langkah selanjutnya kita buka atau klik menu pembayaran nah disini setelah kita membuka menu pembayaran disini banyak sekali ya menu-menu apa yang harus kita bayar seperti berikut ini ya inilah alasannya saya menggunakan mobil mobil banking BNI dibandingkan dengan yang lainnya saya tidak menyebutkan karena kelebihan mobil banking BNI ini jika kita tiga kali memasukkan user atau sandi password kita tidak harus pergi ke bank ya ataupun ke kantor bank BNI untuk menghabis data ataupun mereset di sistem setelah kita membuka menu pembayaran kita berarti memilih bagian internet ini ya nah disini bagian atas itu kita silahkan isikan ataupun pilih nama provider itu dari apa seperti ini ya saya buka nah disini jelas ya ini sesuai dengan wifi yang anda pasang nah disini saya belum pernah menyimpan ataupun membuat daftar daftar favorit tujuannya yaitu ketika kita membayar lewat banking kita harus kita tinggal memilih di daftar favorit disini saya memasukkan yang mulai terbaru ya ataupun paling awal ini arti kita input baru nah disini kita masukkan nomor ID ataupun nomor kontrak kita nah setelah itu kita langsung tekan lanjut setelah kita menekan lanjut ya jadi takian tuh total sudah tampil seperti layar disini ini paketnya perbulannya Rp166.000 sekian setelah kita masukkan password transaksi kita tekan lanjut dan sekarang ada notifikasi transaksi sukses ataupun pembayaran sukses Oke kita tadi barusan membayar tagian internet saya ataupun wifi saya sekarang coba saya akan konekkan ya di wifi disini coba saya konekkan nah disini masih ada tampilan no internet ya kita ada dari ini ini wifi tetangga coba kita diskonekkan dahulu kita konekkan lagi sebentar sebentar kita klik disini ya coba kita kita disini akan mematikan download atau menghapus coba kita akan habis dahulu ini tampilan disini ya tampilan yang muncul di desktop wifi ya di desktop Windows kita coba kita caranya kita klik disini ya tadi seperti tadi klik kanan di icon kita open network and internet setting selanjutnya disini kita pilih wifi nah disini kita pilih yang ini yang terpaling bawah nah disini kita habis dahulu kita lupakan disini ya maka sudah terhapus di riwayat penyimpanan di Windows kita kita konekkan lagi nah disini kita harus memasukkan password ini ya sudah terhubung sama di internet coba kita nah segera sudah berhasil ya itulah cara bayar ya 받ul takir ya atuh ke duOK Berkeley untuk the internet ya tau tau kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati